Sosok pelatih merupakan sosok yang penting dalam sebuah tim. Selain melatih, mental dari para player juga dikuatkan oleh coach dari tim. Kabar miris datang dari Aura Esports yang baru saja meresmikan keluarnya salah satu coach terbaik mereka yang sudah bergabung selama 2 tahun dengan FPS Mobile mereka yaitu Alexander Andrew. Setelah kurang lebih 1 minggu Aura ditinggal oleh sang pelatih, tepatnya setelah PMPL SEA Final Season 3. Misalnya PMPL ID Season 3 membuat bursa transfer PUBG Mobile sedang panas-panasnya. Nah salah satunya ada dari Aura Esports yang pelatihnya kurang lebih 1 tahun melatih tim PUBG Mobile dan juga Free Fire yaitu Alexander Andrew. Sosok pelatih Aura Esports yang sudah dikenal oleh banyak sekali player PUBG Mobile dan Free Fire ini akhirnya melepaskan diri dari timnya sekarang. Andrew sendiri dulunya merupakan player Dota 2 dan dulu sempat melatih di India dan juga di Amerika. Pada akhirnya Andrew pindah ke PUBG PC dan membela tim Arrow Wolf 7 dan meraih banyak juara. Ya dan ini dia alter ego dalam bahaya dan ternyata ada kato untuk menumbangkan 1 orang. Semua yang safe. Oh ada apa yang terakhir dari PUBG Mobile 2. Dan Andrew masuk menabrak sempat dari Andrew. 1 orang sudah nabrak sempat dari Andrew. Ada kato dan langsung membackstab 2 orang. Sampai September sampai Oktober 2019, Andrew masuk ke tim Aura untuk melatih tim Free Fire mereka. Selama melatih, Andrew memperoleh banyak prestasi bersama dengan tim Free Fire Aura. Seperti juara 1 FFML Season 1, juara 2 FFML Season 2. Marilah kita sambut Aura Esports! Sampai bertengger di puncak tangga klasemen semenjak beberapa match day tentunya membuat Aura tidak gegabah. Dengan permainannya yang tenang dan juga stabil bisa membuahkan hasil yang terbaik untuk mereka sehingga bisa menjadi champion di grup B. Dan tentunya mereka pun akan berlagak dengan 5 tim lainnya yang langsung menuju panggung besar Free Fire Indonesia Master 2024. Congratulations for Aura Esports! Lalu sekitar 1 bulan lebih berada di Aura, Andrew melihat PUBG Mobile dari tim Aura tidak berjalan dengan lancar. Andrew pun ingin melatih tim PUBG Mobile mereka. Bisa dibilang sosok Andrew Fly yang membuat nama PUBG Mobile Aura semakin terkenal dan membuat PUBG Mobile Aura sangat diwaspadai hingga saat ini. Lalu sudah banyak prestasi yang diberikan selama dirinya melatih para player Aura Esports di bidang Battle Royale. Seperti juara 2 Dunia Games Pro League 2020, juara 4 Dunia Games League 2020, juara 2 Regular Season PM PL Season 1, juara 5 Final PM PL ID Season 1, juara 3 Regular Season PM PL ID Season 2, juara 2 Final PM PL ID Season 2, juara 3 Final PM PL ID Season 3, dan juara 5 PM PL SEA Season 3. Ya bisa dibilang setelah Andrew melatih tim Aura, grafik kemenangan dari tim Aura terus meningkat dari Season 1 hingga Season 3. Menurut Andrew, dirinya keluar bukan karena kemauannya sendiri, dan juga bukan karena Andrew belum bisa membawa trofi untuk Aura. Melainkan dari pihak Aura tidak bisa melanjutkan, dikarenakan visi misi Andrew dan pihak Aura sudah memiliki arah yang berbeda. Padahal Andrew sendiri sudah menjelaskan bahwa roster dari PUBG M Aura sekarang ini merupakan dream teamnya. Jadi aku lurusin dulu ya, jadi pertama-tama aku keluar itu bukan karena kemauanku sendiri, melainkan dari pihak Aura itu nggak bisa lanjut lagi sama aku, karena visi misi kita yang nggak sejalan lah. Jadi lengkapnya gimana aku nggak bisa terlalu diceritain secara detail di sini, takutnya meninggung pihak Aura-nya, atau mungkin jadi terpecah belah ya, fansnya segala macem, itu aku nggak mau kayak gitu intinya. Intinya aku dan Aura itu udah nggak bareng-bareng lagi, aku udah nggak jadi pelatihnya lagi, tapi kita nggak ada yang namanya kayak, nggak ada yang namanya kayak hard feelings atau apa, jadi kita bener-bener aku dan Aura juga udah ngelarin semuanya secara baik-baik, jadi kita berdua ini ya intinya nggak bisa lanjut lagi. Lalu ditanya kenapa aku keluar gitu dari Aura, benernya gini, kalian tahu lah gue tuh tipikal orang yang bener-bener pengen banget juara, ambisinya bener-bener tinggi banget, itu kedua dan itu pertama, dan kedua gue juga tipikal orang yang sangat-sangat memikirkan long term-nya seperti apa gitu. Jadi makanya aku sebenarnya nggak make sense juga, pasti kalian tahu juga lah gitu, karena aku udah dream team aku udah JXC sama No Mercy, ada JD sama Iqbal, tapi gue tiba-tiba tentu keluar dari Aura. Kenapa gitu? Itu kan sebenarnya nggak make sense ya, kayak eh nggak mungkin banget lah nih, orang udah bikin dream team tapi gue malah keluar gitu, ya kalian tahu lah, berarti kan gue keluar bukan karena keinginan gue sendiri sebenarnya. Masih belum diketahui kemanakah Entruf akan melatih untuk selanjutnya. Semoga saja Entruf masih berkarir di bidang esports, atau mungkin dia kembali menjadi player seperti dahulu yaitu PUBG PC. Gimana nih pendapat kalian spinners? Komen di bawah ya. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Bye-bye!